Pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Pemakaman korban ke-133 tragedi kancuruhan Andi Setiawan selasa petang diwarnai isak tangis. Dua anak almarhum yang kini yatim menjadi tanggungan pemerintah Kota Malang. Proses persemayaman jenazah di Rumah Duka serta salat jenazah di Musola di sekitar Rumah Duka, Jalan Kolonel Sugiono Gang 3C diikuti puluhan warga setempat termasuk Wali Kota Malang dan dinas terkait serta Pejabat Kelurahan dan Kecamatan. Isak tangis mewarnai seluruh prosesi. Usai disemayamkan di Rumah Duka jenazah Andi Setiawan, aremania korban ke-133 tragedi kancuruhan langsung dimakamkan di TPU setempat. Korban Andi Setiawan dirawat sejak tanggal 2 Oktober diniari. Beberapa jam pasca tragedi kancuruhan terjadi. 17 hari dirawat di ICU Rumah Sakit Saiful Anwar selasa siang, ayah dua anak ini tutup usia karena menderita multiple trauma. Wali Kota Malang, Suti Aji, menyatakan selain bertaksia dan memberikan santunan, kedatangannya bersama dinas-dinas terkait adalah untuk sekaligus updating data korban tambahan ini untuk dilaporkan ke Provinsi Kementerian Sosial agar segera mendapatkan santunan. Anaknya almarhum ini juga? Almarhum ini sudah menjadi tanggungan kita. Jadi saya sudah suruh data untuk yang SD, kan dua-duanya SD kelas 4 dan kelas 5. Ini akan kami alirkan semuanya. Sementara itu, untuk dua anak almarhum yang masih duduk di sekolah dasar, pemerintah akan menanggung kebutuhannya, khususnya pendidikan hingga SMA. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansa, melaporkan.